Halo, kofrens. Wah, ada soal nih. Yuk kita kerjakan sama-sama. Jarak kota Malang ke kota Ponorogo adalah 100 km. Siti berangkat dari kota Malang bersama keluarga. Setelah perjalanan 70 menit, perjalanan yang sudah ditempu adalah 37,5 km. Berapa km sisa perjalanan Siti? Pertama-tama, perhatikan kofrens. Jarak dari Malang ke Ponorogo adalah 100 km. Kemudian, Siti sudah menempuh sejauh 37,5 km. Maka, sisa perjalanan Siti adalah yang ini. Dimana, sisa perjalanan sama dengan jarak Malang ke Ponorogo dikurang jarak yang sudah ditempu. Yaitu sama dengan 100 km dikurang 37,5 km. Kita akan gunakan pengurangan bersusun pada desimal untuk menentukan hasilnya ya, kofrens. Sebelumnya, perhatikan. Pada 37,5 km ada satu angka di belakang koma. Sedangkan, pada 100 tidak ada angka di belakang koma. Maka, 100 kita jadikan 100,0. Karena 0 di akhir desimal tidak mengubah nilai desimal. Sehingga, sama dengan 100,0 km dikurang 37,5 km. Ingat kofrens, pada pengurangan pada bentuk desimal, maka komanya harus disejajarkan ya. 100,0 dikurang 37,5. Jangan lupa, tanda komanya harus sejajar. 0 dikurang 5 tidak bisa, maka pinjam ke 0. Tidak bisa, maka pinjam ke 0. Lalu, 0 pinjam ke 1. 1 menjadi 0, dan 0 menjadi 10. Kemudian, 0 pinjam ke 10, maka 10 menjadi 9, dan 0 menjadi 10. Kemudian, 0 pinjam ke 10, maka 10 menjadi 9, dan 0 menjadi 10. Lalu, 10 dikurang 5, maka sama dengan 5. Lalu komanya, lalu 9 dikurang 7 sama dengan 2. 9 dikurang 3 sama dengan 6, dan 0. Sehingga, kita dapatkan hasilnya adalah 62,5. Maka, kita dapatkan sisa perjalanan yang akan ditempu Siti adalah 62,5 km. Yay! Sudah kita temukan jawabannya, kofrens. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa!